Belum selesai kegaduhan terkait dihapusnya frasa agama atau hilangnya frasa agama dari visi pendidikan Juga hilangnya Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran wajib mahasiswa Lagi-lagi kita dikejutkan dengan berita hilangnya Kiai Hasim Ashari Dan justru munculnya beberapa nama tokoh PKI pada Kamus Sejarah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jangan lukan bareng di podcast Bela Negara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk Anda Salam Bela Negara, Yobela Indonesia aku karena Indonesia rumah kita bersama Kita masih dalam kondisi COVID-19 Tetap patuhi protokol kesehatan Sebenarnya ada momen mudik Kalau bisa jangan mudik Demi kesehatan keluarga kita Yang di kampung halaman Nah bicara tentang Bela Negara Tak bisa lepas dari bagaimana Kita yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara Karena Bela Negara adalah sikap dan perilaku masyarakat Yang dijiwai dengan kecintaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia Yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara Nah terkait dengan Bela Negara ini Juga dikuatkan dalam empat dasar hukum Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 3 Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 juga Pasal 30 ayat 2 Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 Tentang pertahanan negara Dan yang terakhir itu adalah Undang-Undang nomor 3 tahun 2019 Tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara Ada beberapa yang menurut saya penting Untuk saya sampaikan dalam podcast Bela Negara kali ini Agama memiliki peran yang cukup penting Dalam tercapainya kemerdekaan Republik Indonesia Yang pertama menyadarkan dan memunculkan nasionalisme Di dalam jiwa masyarakat Indonesia Kedua agama menyatukan berbagai elemen masyarakat Indonesia Untuk memperjuangkan rasa keadilan dan kebebasan Dari penjajahan bangsa asing Hal kedua yang penting juga adalah Pancasila Pancasila ini memiliki kedudukan yang sangat vital Yakni Pancasila menjadi dasar negara Pancasila sebagai sumber dari segala hukum yang ada di Indonesia Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia Ketika mendidikan negara Kemudian Pancasila sebagai cita-cita bangsa Nah hal ketiga bahasa Indonesia Bahasa Indonesia selain sebagai bahasa resmi negara atau kenegaraan Kedudukannya juga sebagai alat pemersatu bangsa Kemudian pengantar pendidikan Kemudian alat perhubungan tingkat nasional Dan alat pengembangan kebudayaan Kemudian sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi Dan masih banyak lainnya Nabil Bangar sedangkrukan Indonesia Yang penting untuk kita jadikan perhatian Di akhir-akhir ini Khususnya adalah tentang Tidak dimuatnya Pancasila dan bahasa Indonesia Sebagai mata pelajaran wajib Mahasiswa dalam PP no. 57 tahun 2021 Dan ini tentu membuat kita semua bingung Termasuk saya Ini juga mengingatkan saya pada hilangnya Frasa agama beberapa waktu lalu Konon Dari berbagai klarifikasi ini Ada kesalahan dari tim penyusun Nah iya kah? Kalau memang ini murni kelalean Tentu jangan sampai kelalean fatal Seperti ini terjadi secara terus menerus Hingga terkesan disengaja Dan tentu jangan sampai berulangnya peristiwa ini Menimbulkan kesan kuat di publik Bahwa ada pihak-pihak yang sengaja Tanpa lelah berusaha untuk menghilangkan agama Pancasila dan bahasa Indonesia Dari jiwa generasi muda kita Belum selesai kegaduhan terkait Dihapusnya frasa agama Atau hilangnya frasa agama Dari visi pendidikan Juga hilangnya Pancasila dan bahasa Indonesia Sebagai mata pelajaran wajib mahasiswa Lagi-lagi kita dikejutkan Dengan berita Hilangnya Kiai Hasim Ashari Dan justru munculnya beberapa nama tokoh PKI Pada kamus sejarah kementerian pendidikan dan kebudayaan Padahal kita semua tahu Betapa besarnya dan nyatanya Kiprah dari Kiai Hasim Ashari Dalam perjalanan bangsa Indonesia Selain sebagai pendiri organisasi besar Nahdlatul Ulama atau NU Beliau juga sangat berperan dalam memberikan fatwa jihad Atau resolusi jihad Dia ini pada 10 November 1945 Yang melegitimasi perlawanan kaum santri Termasuk disitu juga Bung Tomo General Sudirman Bahkan Bung Karno Dalam menghadapi penjajah Nah bagaimana menurut kalian Apakah dari rentetan peristiwa Yang terulang dan berulang ini Adalah faktor dari human error Atau bahkan mungkin Ada sabotase pihak tertentu Alias memang Ada kesengajaan Bahkan mungkin ada green design Nah entahlah Kita harus tetap berpikir positif Namun Tetap kita menjadi orang baik dan smart Dengan senantiasa mencermati Dan mengawal agar kekeliruan Kekeliruan fatal ini Tidak terus berulang Ya tak terus berulang Walaupun faktanya Memang berulang dan berulang Nah semoga ini menjadi koreksi Buat semua Dan tetap menjadikan Indonesia ke depan Yang lebih baik Jadi jangan lelah Untuk bila negara Tetap patuhi protokol kesehatan Sehat untuk anda Sehat untuk Indonesia Salam bila negara Ayo bila Indonesia ku Karena Indonesia rumah kita bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cangkrukan bareng di podcast Bela negara Tepuk 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 Tepuk